Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendungan kita adalah Karya Salib Yesus Firman Allah, Dia Yesus Yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Menjadi dosa karena kita Supaya di dalam Dia Yesus, kita dibenarkan Oleh Allah, 2 Korintus 5 Ayat 21, kita dibenarkan Allah, bukan karena perbuatan baik kita Tetapi karena kita Di dalam Yesus, di dalam Yesus Kita dibenarkan, karena Yesus Yang tidak mengenal dosa, dibuat Allah Menanggung dosa kita, dan Yesus Mati, menjalani hukuman dosa kita Karya Salib Yesus Yesus bisa menanggung dosa kita Jika kita mau datang Dan percaya kepada Tuhan Yesus Jadi, bukan karena perbuatan kita Tapi karena kita percaya Yesus Maka Allah mengambil dosa kita Awalnya, manusia itu Berdosa, penuh dosa Sedangkan, Tuhan Yesus tidak kenal dosa Tetapi penuh kebenaran Allah Namun, di atas Tayu Salib Terjadi pertukaran posisi Yesus yang tidak mengenal dosa Dibuat berdosa Supaya, kita bebas dosa Dan penuh kebenaran Allah Akibatnya, Yesus yang dihukumati Sedangkan kita Bebas hukuman Firman Allah Aku tidak lagi mengingat Dosa-dosa mereka Ibrani 8 ayat 12 Mengapa? Karena Tuhan Yesus Telah menanggung segala dosa kita Dan telah menjalani hukuman dosa Dengan mati di Salib Itulah sebabnya Kita yang ada di dalam Yesus Bebas hukuman Roma 8 ayat 1 Kita bebas hukuman Karena dosa dan hukuman dosa Sudah ditanggung Tuhan Yesus Sedangkan, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Mereka menanggung dosa sendiri Dan dihukum atas dosa-dosa mereka Karya Salib Yesus Karena Tuhan Yesus sudah menembus kita Maka kita berhak mendapatkan kebenaran Allah Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah Kita juga berhak mendapatkan pemulihan Karena sudah dibayar lunas oleh Yesus Utang dosa kita sudah dibayar lunas Karena pembayaran Yesus atas dosa kita berlebih Maka pemulihan yang kita alami juga berlebih Kita dipulihkan bukan pada posisi Adam sebelum jatuh dosa Tetapi lebih tinggi lagi Adam berkuasa atas taman Eden dan bumi Kita bersama Yesus berkuasa di sorga dan di bumi Dan duduk di Tatala di kerajaan sorga Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu